Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada Pada kesempatan kali ini, teknik kawan kita mengucapkan turut prihatin untuk saudara-saudara dan kawan-kawan yang mengalami musibah kebanjiran Sekali lagi, teknik kawan kita mengucapkan turut prihatin Kali ini, teknik kawan kita akan berbagi pada kawan-kawan bagaimana cara penanganan kendaraan kita untuk menghadapi sebelum dan sesudah kebanjiran Untuk itu, teknik kawan kita akan berbagi apa yang harus dilakukan pada saat kita menghadapi musibah tersebut Langkah pertama yang dilakukan, apabila kawan tidak sempat memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi dan aman Hal yang harus dilakukan adalah cabut salah satu kabel yang ada pada aki Dengan mencabut kabel tersebut, sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan Anda akan terputus Fungsi dari terputusnya aliran listrik tersebut adalah untuk mengurangi kerusakan yang akan terjadi Kerusakan yang terjadi apabila adanya arus listrik Pada saat tergenang air, seluruh sistem elektronik akan bekerja Sehingga apabila saat tergenang air, elektronik tersebut akan terjadi hubungan pendek dan terjadi kosleting Komponen-komponen yang berhubungan dengan kelistrikan diantaranya ecu serta modul-modul yang ada pada mobil-mobil sekarang Jadi itulah fungsi dari kita melepaskan kabel aki atau salah satu kabel aki memutus arus kelistrikan Sehingga terhindar dari biaya yang lebih besar, sehingga terhindar dari perbaikan Komponen-komponen elektrik yang ada pada kendaraan Anda Kerusakan yang ditimbulkan dari terjadinya arus pendek atau kosleting Selanjutnya apabila kawan-kawan pada saat di perjalanan menemukan genangan air Ada baiknya kawan-kawan memperhatikan apakah ketinggalan atau level yang akan kita lalui aman untuk dilalui Yang pertama di perhatikan adalah di mana posisi intake Apakah posisi intake tersebut di atas daripada ketinggalan air tersebut Apabila kawan-kawan merasa atau sanksi, hindari genangan air tersebut Dan apabila kawan-kawan dengan terpaksa melalui genangan air tersebut Dan di tengah perjalanan mesin tiba-tiba mati Hindari, jangan menghidupkan mesin pada saat mobil sudah mati Di tengah-tengah melewati genangan air tersebut Apabila kawan-kawan memaksakan Men-starter mobil kembali Hal yang paling ditakutkan adalah Sudah masuknya air ke ruang mesin Apabila kita starter dan ada air pada mesin Akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah Di antaranya Seher atau stang seher Akan bengkok Dan yang terburuknya adalah Patahnya stang seher sehingga menghantam Blok mesin Itulah yang harus dihindarin Apabila mobil mati Melewati arus air Atau genangan air Dan mobil tiba-tiba mati Jangan coba-coba di starter Apabila dipaksakan Akibat yang ditimbulkan akan lebih Fatal Di antaranya Bengkoknya stang seher Terburuknya adalah Patahnya stang seher sehingga menghantam Blok mesin Itulah yang harus dihindari Apabila mengelewati Genangan air dan mobil tiba-tiba mati Penanganan pasca banjir Apabila kawan mobilnya sudah tergenang Dari genangan air atau banjir Atau terendam banjir Jangan coba-coba di starter Hal yang kita takutkan Apabila kita tidak mengetahui Kondisi ada tidaknya air pada mesin Hal terburuknya Seperti yang disebutkan oleh Teknik kawan kita tadi Adanya air di dalam mesin Dan kita melakukan starter Atau menghidupkan mesin Menimbulkan stang seher yang Bengkok Dikarenakan adanya air Kerjanya piston Akan terhalang dengan air Sehingga mengakibatkan stang seher Bengkok Itulah Apabila kita tidak mengetahui kondisi Jangan coba-coba di starter Hal yang pertama harus diperhatikan Pada saat kita sebelum Sebelum kita men-starter mobil Sesudah mobil kita terendam banjir Langkah pertama Periksa saringan udara Filter udara tersebut Basah Air sudah masuk Langkah kedua Periksa oli Apakah oli dapat air Untuk lebih baiknya Buang oli terlebih dahulu Ganti filter udara Selanjutnya Periksa sistem keristrikan Atau elektrik pada mesin Diantaranya ecu Pastikan ecu tersebut kering Serta modul-modul lainnya Yang berhubungan dengan keristrikan Langkah selanjutnya Untuk menangani atom starter mobil Lepas seluruh busi Dari mesin Setelah kawan-kawan mengganti oli Filter udara Serta ecu atau sistrikan Pada mesin Sudah Dipastikan kering Copot Seluruh busi yang ada pada mesin Lakukan starter Tanpa adanya busi Fungsi daripada kita Melepas busi Seluruh busi yang ada pada mesin Dan melakukan starter Tanpa ada busi Untuk menghilangi Butiran-butiran air Yang masih ada Tersisa pada mesin Dengan dibukanya busi Dan kita lakukan starter Berkali-kali Atau berulang kali Akan terlihat Partikel-partikel air Yang masih tersisa Akan keluar dari mesin Melalui lubang busi Setelah kawan-kawan merasa Tidak ada air di mesin Kembali pasang busi Dan seluruh kelengkapan Yang ada pada mesin Selanjutnya Distarter Kemungkinan Dengan mengikuti Tahapan-tahapan tersebut Kawan-kawan dapat terhindar Dari kerusakan Yang menimbulkan biaya Yang lebih besar Itulah tip dari teknik kawan kita Bagi kawan-kawan semua Untuk Mengurangi biaya Yang lebih besar Dan penanganan Penanganan kendaraan kita Sebelum dan sudah Banjir Itulah tip dari teknik kawan kita Semoga apa yang diberikan Teknik kawan kita Bermanfaat pada kawan-kawan semua Untuk lebih jelasnya Kawan-kawan bisa melihat Di teknik kawan kita Disitu ada dibahas Di salah satu konten Ada dibahas mengenai Tutorial bagaimana Cara penanganan Atau menangani mesin Yang sudah terendam banjir Kebetulan disitu Teknik kawan kita Hanya memuat Mesin diesel Tapi persamaannya Kita bisa lakukan Tahapan-tahapan yang dilakukan Di mesin diesel Pada mesin bensin Oke kawan Semoga apa yang diberikan Teknik kawan kita Bermanfaat pada kawan-kawan semua Salam dari teknik kawan kita Sehat dan sukses selalu Untuk kawan-kawan semua Dimanapun berada Amin